Halo Fera Halo, selamat malam Pak, Assalamualaikum Selamat malam, kamu dimana? Di Tokyo, atau di Kyoto, atau di Nagoya? Di Sakai Minato Pak, Totori Jauh di kampung Tapi ini banyak WNI, anak-anak kapal laut Yang kerja di sini Oke Pak, ada sesuatu di sana Ada yang tanyakan apa? Saya mau minta tolong Pak Kalau bisa, kalau boleh Pendidikan di Indonesia Pelajaran PMP Dan penataran P4 Dimulai lagi Pak, di sekolah-sekolah Ya Itu sedang dirumuskan sekarang Tentu namanya bukan P4 Tetapi pendidikan P4 itu Tidak harus P4 Ada banyak bentuknya Nanti tergantung segmentasinya Dan subjek-subjek pendidikannya Ini sedang digarap Dan mungkin tidak lama Nanti akan diluncurkan Tetapi sudah ada kesepakatan Pemerintah Melalui Presiden Dan para Menteri Di bidang pendidikan Untuk Memasukkan kembali Pelajaran Pancasila Di semua tingkatan pendidikan Mulai dari TK Sampai berguruan tinggi Kita sedang mengolah materinya sekarang Paket-paket ajarannya Oke Ya Sama ini Pak Kalau bisa Ada ekstra kulikuler Tari-tarian daerah Dimasukkan ke setiap sekolah Pak Jadi Jiwa nasionalisnya Tunggu Karena sekarang kan Lebih banyak Gila-gila Korea Gila-gila Barat Gitu kan Biar jangan lupa Sama Budaya bangsa kita Gitu loh Pak Ya nanti saya sampaikan Untuk Pemeliharaan Budaya bangsa Di dalam proses pendidikan Oke Mbak Mbak Vera Mbak Vera Mbak Vera dari mana Indonesia nya mana Mbak Jakarta Pak Arab Betawi Oh Arab Betawi ya Sudah berapa lama Di Jepang sana Sudah 20 tahun lebih Wow Sudah menetap disana ya Iya Sudah menetap disana Citizen disitu Citizen ya Iya Oh iya dah Tapi tetap WNI Tetap Indonesia Oke Indonesia Jaya Yuk sampai ketemu ya Ya sampai ketemu lagi Pak Terima kasih banyak Pak Yuk Yuk Mbak Irma terima kasih banyak Oke Sudah ya Mbak Oke Keren Makasih banyak Mbak Irma Yang penting udah kesampean Yuk Ada siapa lagi Eh udah mati Mereka lagi ada di war room Lagi Lagi ngobrol Oh sudah ada ya Iya Saya tuh maunya Ada FKU Tarian daerah Jadi Biar kayak gimana Biar rasa Nasionalis kita Cinta kita Sama Budaya Indonesia Itu Tetap ada Gitu loh Karena saya Dari kecil Dari umur 5 tahun Sudah ikut Lesta di daerah Sampai Saya SD Kelas 2 Itu saya sudah punya Penghasilan sendiri Saya menari Setiap hari Minggu Di Taman Mini Indonesia Indah Di beberapa anjungan Dan setiap Kalau zaman dulu ya Kalau zaman dulu Itu kalau kita nari Sama Anjungannya Disiapin Kayak macam Makan siang Gitu kan Gitu kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa